Kementerian Pertanian 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 dan sulit kita bisa pembangun, maka itu dari dulu saya sering sampaikan dalam sidang bahwa kalau bisa kita diberi pembimbingan, pelatihan, sehingga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat, bisa direalisasikan, bisa diaktualisasikan di lapangan. Ini itu saja Bapak. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian, Bapak Presiden Jokowi, singkatnya semua unsur yang terkait dalam kejadian baik pangan maupun yang lain-lain. Dan disinilah untuk kita bahwa Indonesia ini negara besar. Kami sangat memberikan apresiasi, kalau seandainya membutuhkan bantuan dana atau apa, akan kami sampaikan ke Kementerian. Kalau kesempatannya tidak diperhatikan, saya kira ke depan kita juga sudah mencari orang-orang yang berkompetensi di bidang pertanian. Karena ini dunia akademisi, jadi mereka semacam literatur-literatur atau semacam praktik-praktik di lapangan, mereka memang dibimbing dan dididik untuk khusus untuk daerah-daerah pertanian. Jadi mereka butuh perhatian juga, perhatian khusus juga. Kalau orang yang mau membantu kita tetap tidak diperhatikan ya, orang juga bosan lah. Orang semuanya ini demi bangsa dan negara ini. Saya senang, karena kita didampingi di setiap kabupaten ini. Ada sehat-sehat Bintek ini, kita didampingi. Jadi kalau DPR RI ini, dia bukan pengetahuan praktik. DPR RI ini kebijakan, kebijakan secara makro. Dari yang pelaksananya di lapangan ini yang ujung tombaknya. Seperti penyumbu, ahli-ahli pertanian, kita harus memanfaatkan. Karena kami kan dari, lihat dari sisi politisnya, Kita di komisi itu ada pengelumaan dari Pak Menteri, bahwa konektivitas antara daerah dengan pusat itu masih kurang. Walaupun sudah ada AWR, sudah ada segala macam. Tapi realisasinya belum maksimal. Kita berusaha, semua orang punya kekurangan dan realisasinya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Mari kita sama-sama berjual. Itu yang kami lakukan. Terima kasih telah menonton!